Intro Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Berjumpa lagi anak-anak di semester 2 Nah sebelum belajar hari ini Manalah kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak di semester 2 ini Kita akan belajar tema 6 Yaitu tentang panas dan perpindahannya Nah pada hari ini kita akan belajar tema 6 Subtema 1, pembelajaran 1 Nah anak-anak coba sekarang kalian amati gambar-gambar berikut ini ya Nah gambar yang pertama ada gambar apa? Iya gambar orang yang berada di daerah kegunungan Kemudian dia keluar ruangan untuk menghangatkan tubuhnya Kemudian gambar yang kedua ada gambar apa? Iya seorang ibu yang sedang menjemur pakaian Kemudian gambar yang ketiga adalah kompor yang sedang memasak air Nah menurut anak-anak apa ya persamaan dari ketiga gambar tersebut? Iya persamaannya adalah bahwa semua kegiatan pada ketiga gambar ini membutuhkan api dan juga matahari Nah anak-anak selain api dan matahari Apalagi ya sumber energi panas yang dapat kita temukan di lingkungan kita sehari-hari Yuk kita pelajari bersama-sama Anak-anak benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas Nah sumber energi panas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Tentunya selain api dan matahari yang sudah kita sebutkan tadi Ada banyak Ada apa saja sumber energi panas yang sering kita jumpai? Yang pertama ada lilin yang menyala Nah yang kedua ada kompor Kompor yang sedang dinyalakan dia akan menghasilkan api Kemudian ada lava dan mahma yang terdapat dalam gunung berapi Kemudian ada dua batu yang digosokkan Dua batu kering yang digosokkan ini apabila digosokkan secara terus-menerus Dia akan menghasilkan kersikan api kemudian dapat membakar sesuatu Nah sumber energi panas yang berikutnya adalah setrika Anak-anak sumber energi panas yang terbesar di bumi adalah matahari Nah semua makhluk hidup ini Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini Memerlukan energi matahari Nah apa saja manfaat energi matahari bagi makhluk hidup yang ada di bumi Yang pertama adalah bagi tumbuhan Nah energi panas matahari ini Membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan Yang seringkali kita sebut dengan proses fotosintesis Nah kemudian ada manfaat sumber energi panas bagi manusia Apa saja? Yang pertama adalah energi panas matahari Membuat udara di bumi menjadi hangat Kemudian energi panas matahari juga digunakan untuk mengeringkan padi Yang baru saja dipanen Nah manfaat matahari yang ketiga yaitu Energi matahari digunakan untuk mengeringkan ikan asin Dan juga untuk mengeringkan pakaian yang basah Anak-anak Manfaat sumber energi panas bagi manusia yang berikutnya adalah berasal dari api Nah api ini digunakan untuk memasak makanan dan merebus air Yang selanjutnya panas setrika digunakan untuk menghaluskan pakaian yang busur Dan yang terakhir uap panas digunakan untuk membangkit listrik tenaga uap Nah sekarang ayo kita lakukan bersama-sama ya anak-anak Coba kalian menggosokkan telapak tangan kalian selama 10 detik ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Kemudian coba kalian tempelkan di pipi kalian Hmm apa yang kalian rasakan anak-anak Iya ternyata gesekan antara dua telapak tangan kalian menghasilkan energi panas Ketika kalian menempelkan di pipi kalian Pipi kalian akan terasa hangat Nah ini adalah bukti bahwa dua benda yang saling bergesekan akan menghasilkan energi panas Nah anak-anak selain matahari dan gesekan antara dua benda Energi panas juga dapat diperoleh dari api Pada zaman dahulu kalah orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua batu kering Seperti gambar yang di awal tadi sampai keluar percikan api Nah selain itu nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering juga Kemudian digosokkan ke tanah yang kering Nah jadi kayunya diputir-putir seperti ini digosokkan ke tanah yang kering sampai keluar api Namun saat ini api sangat mudah ditemukan anak-anak Yaitu dengan ditemukannya korek api dan juga kompor Untung saja kita sudah hidup di jaman modern ya anak-anak Nah untuk lebih memahami apa saja sumber energi panas yang ada di lingkungan kita Coba anak-anak buka buku paket halaman 2 ya Nah disitu ada sebuah paragraf yang berjudul sumber energi panas Kita baca bersama-sama ya Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam Salah satunya adalah matahari Matahari merupakan sumber energi terbesar Semua makhluk hidup memerlukan energi matahari Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tubuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia Nah anak-anak Sekarang coba kalian amati paragraf yang pertama tadi ya Sekarang kita sekaligus akan membahas tentang kata kunci Apa ya kata kunci itu? Kata kunci adalah kata-kata penting atau kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf Coba kita amati lagi paragraf pertama tadi ya Nah disitu kata pentingnya apa saja? Ada energi panas Nah kata kunci, kata yang dibahas dalam paragraf ini adalah tentang energi panas Kemudian ada apa lagi? Iya yang dibahas dalam paragraf ini adalah sumber energi Dan kata kunci yang ketiga adalah proses fotosintesis Nah anak-anak sekarang kita masuk ke paragraf dua ya Ini paragrafnya coba kalian baca dulu Videonya di pause dulu kalian baca Nah sudah? Nah sekarang coba kita temukan bersama-sama kata kunci dalam paragraf tersebut Iya kata kunci yang terdapat dalam paragraf ini bisa kita rangkung menjadi manfaat energi panas matahari Itu bisa jadi kata kunci Kemudian kita juga bisa memperoleh kata kunci lain yaitu energi panas matahari Sekarang kita ke paragraf tiga ya Nah paragraf tiga ini bacaannya Coba anak-anak baca dulu ya Nah sekarang kita cari kata kuncinya bersama-sama Nah kata kunci yang pertama adalah api Nah yang dibahas dalam paragraf ini yang pertama adalah api Cara memperoleh api Kemudian ada apa lagi? Kayu kering Nah yang selanjutnya ada korek api dan juga kompor Untuk selanjutnya coba anak-anak buka buku paket halaman 6 ya Kita tadi sudah belajar apa saja sumber energi panas dan bagaimana cara memperoleh sumber energi panas Sekarang coba anak-anak perhatikan kalian amati kegiatan orang-orang di sekitar kalian yang memanfaatkan energi panas Misalnya ada apa saja? Yang pertama misalnya adalah kegiatan menanak nasi atau memasak nasi Nah alat yang digunakan pada zaman dahulu yaitu panci dan kompor Nah kemudian sumber energi panas yang digunakan apa saja? Tentu saja api yang berasal dari kompor Namun pada zaman sekarang ini memasak nasi bisa menggunakan alat elektronik yang bernama rice cooker Nah rice cooker ini sumber energi panasnya berasal dari listrik Kemudian kegiatan merebus air Nah kegiatan merebus air ini zaman bisa dipulai menggunakan dengan dua kegiatan Yang pertama yaitu dari panci dan kompor Nah sumber energi panasnya tentu saja dari kompor Kemudian kalau menggunakan alat elektrik, alat elektronik, teko elektronik Otomatis sumber energi panasnya kita proler dari listrik Kegiatan yang ketiga adalah menyetrika pakaian Nah menyetrika pakaian ini alat yang digunakan adalah setrika arang Nah panasnya dipulai dari mana? Dari panas yang berasal dari arang Kemudian kalau zaman sekarang sudah ada setrika modern, setrika elektrik Otomatis sumber energi panasnya diperoleh dari listrik Kegiatan yang keempat adalah mengeringkan pakaian Nah mengeringkan pakaian secara manual yaitu dengan dijemur di bawah terik matahari Nah tentu saja sumber energi panasnya diperoleh dari matahari Sedangkan ada juga mesin pengering pakaian otomatis Tentu saja sumber energi panasnya diperoleh dari listrik Nah anak-anak sekarang coba kalian amati gambar berikut ini ya Ada tiga gambar Gambar pertama adalah es batu yang diletakkan di bawah terik sinar matahari Gambar yang kedua adalah gambar es batu yang diletakkan di dalam ruangan di atas meja Dan gambar yang ketiga es batunya diletakkan di dalam lemari tertutup Nah coba anak-anak membuat perkiraan ya Kira-kira es mana ya yang akan mencair lebih dahulu Dan kenapa dia akan mencair lebih dahulu Baik Coba anak-anak praktekkan di rumah masing-masing ya Jadi es batunya diletakkan di bawah sinar matahari atau di luar rumah Kemudian di atas meja di dalam ruang tamu Kemudian es batunya diletakkan di dalam lemari Anak-anak sudah melakukan percobaannya Sekarang coba kita bahas hasil percobaan kalian ya Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Ya ukuran es pada ketiga wadah tersebut tentu saja akan mengalami perubahan karena mencair Nah pertanyaan yang kedua Manakah es batu yang mencair lebih dahulu? Yang mana anak-anak? Iya es batu yang akan mencair lebih dahulu adalah es batu yang ada di luar ruangan Dan terkena panas matahari secara langsung Kemudian disusul oleh es batu yang diletakkan di atas meja di dalam ruangan Dan yang mencair paling terakhir adalah es batu yang terdapat di dalam lemari tertutup Pertanyaan yang ketiga adalah Mengapa? Coba jelaskan alasanmu Nah anak-anak perbedaan kecepatan mencair pada es batu tadi Dipengaruhi karena es yang berada di dalam ruangan Di dalam ruangan mendapatkan sinar matahari secara langsung Sehingga mendapatkan energi panas lebih banyak Jika dibandingkan dengan es di dalam ruangan dan es yang terdapat di dalam lemari tertutup Es di dalam ruangan mendapatkan panas matahari tidak secara langsung Sedangkan es yang terdapat di dalam ruangan dan es yang terdapat di dalam lemari tidak mendapatkan panas matahari Nah anak-anak berdasarkan percobaan kalian Apa yang dapat kalian simpulkan? Iya Kesimpulannya adalah sumber energi panas dapat mengakibatkan adanya perubahan suatu benda Nah adanya perubahan suatu benda ini terkait dengan perubahan ukuran es Perpindahan kalor dari suatu benda dapat terjadi karena pengaruh sumber energi panas Anak-anak demikianlah tadi pembelajaran kita tentang sumber energi panas Terima kasih gue kasih sampaikan kepada anak-anak yang sudah melakukan percobaan di rumah ya Sekarang coba kalian kerjakan latihan soal yang diberikan oleh gurumu Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya